hai 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 kucing mati sini kecepatannya lumayan kalau di jantanya gue berani lo guys hai 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 halo sebagai semoga lagi sama gua di channel benerin pada episode kali ini gue mau share game lagi guys yaitu game traffic Rider dan ini sudah versi yang terbaru guys ini juga sudah di mod jadi tapi uangnya sudah banyak dan bisa unlock semuanya guys mulai dari motor-motor sport sampai ujung sampai paling terakhir terus juga bisa unlock semua skin sarung tangannya unlock cuacanya atau timenya yang bisa siang atau malam gitu terus juga bisa update-update mesin atau akselerasi akselerasi dari motornya guys ke sini tonton melihat merupakan motor sport ya termasuk motor sport ini tapi gua juga enggak tahu ini namanya apa gua nggak apa gua apal paling beberapa aja yang itu juga merupakan dari mereknya tapi enggak tahu nama motornya apa contoh kayak gini nih kalau nggak salah sih dari Kawasaki ya ini motor yang menurut gua sih berbobot besar tapi untuk speednya genceng banget guys gue pernah nonton gameplaynya untuk motornya kenceng banget di YouTube ya gue nonton di YouTube untuk motor jenis ini disini juga ada sih motor biasa ya seperti metik itu ada tapi enggak banyak jadi disini lebih berfokus ke motor sport guys jadi lebih banyak ke motor-motor gede atau mau G ya ini ada yang motor yang kelas maksudnya bukan motor sport kayak gini ada cuman enggak banyak ya pilihannya yang kebanyakan teman-teman disini bermainnya di mode motor-motor sport ini baru banyak kalau motor sport dan teman-teman bisa lihat itu uangnya banyak dan tadinya sih enggak segitu ya sebenarnya lebih banyak lagi jadi sama seperti emasnya dan jumlah uangnya tuh sama banyak banyak kesama cuman tadi udah gua pakai buat unlock contoh kayak gini guys saya bisa langsung unlock aja jika pengen pakai motor itu jadi nggak perlu ngumpulin lagi dari setiap balapan-balapan yang kita selesaikan jadi uangnya sudah banyak tanpa harus menyelesaikan tiap-tiap balapannya jadi kayak gitu cara pakainya tinggal unlock aja langsung kebuka guys dan disini dia memiliki fitur juga sih semacam ganti warna dan upgrade bentar kita coba ganti yang mana motornya ya siang kita kira-kira kayaknya enak aja yang lumayan gitu Oh yang ini oke bagus nih bagus dan Oh ya di sini untuk motor yang mentoknya nah ini motor-monster guys uh mantap jiwa nih keren banget motor Oh ya mentoknya gini guys motornya sekarang untuk versi saat ini mentoknya ini cuman nanti pasti akan gue update lagi guys untuk versi-versi berikutnya pasti akan gue update lagi untuk game ini kayak jadi paling yang disini ada fiturnya upgrade akselerasi dari motornya yaitu ada power handling dan braking power itu kayak tenaganya dia kita bisa peta 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 sampai mentok terus handlingnya semacam kayak kita pelok-pelok gitu jadi lebih lincah ya bahasanya dan ada breaking atau remannya pengeremannya Oke kayak gitu guys kemudian di sini ada ganti warna jadi dengan bisa langsung ganti warna maunya yang kayak apa warnanya tapi ya enggak ini ya enggak apa namanya enggak signifikan ya jadi enggak terlalu banyak perubahan paling cuman wak bagian-bagian tertentu aja bagian bodinya aja jadi enggak semuanya bisa diganti warna guys gitu tapi menurut gue juga udah keren sih guys kita bisa pakai yang warna kuning aja ini juga masuk masuk ya masuk jadi masuk sama sih itu juga tuh apa breaknya ya rem depannya terus kita bisa tambahin kalau eh ya kalau udah sudah langsung aja kita klik bayar dulu jadi biar nggak hilang warnanya terus sarung tangan ini guys kita bisa unlock semuanya nih akan gua unlock dengan bayar nah gitu guys ini sudah gua unlock semua untuk sarung tangannya terus untuk stiker dia juga bisa kita berikan stiker tapi stikernya nggak bisa kayak vinyl ya jadi full body gitu nggak bisa guys jadi ya hanya stiker kecil kayak gini aja karena memang di update-an nya saat ini kayak gini doang guys jadi enggak enggak ini ya pokoknya enggak kaya stiker full body gitu enggak bisa ya hanya stiker kayak gini aja paling Hai pilihannya juga beda-beda setiap motor tuh jadi setiap motor beda-beda pilihan ininya stikernya jadi ada yang beda ada yang begini ada begitu jadi enggak sama terus kita kalau sudah tinggal kita klik bayar aja ini kita bisa berikan juga oke kayaknya ini cocok eh enggak deh ada Deadpool ya ada Deadpool Oke ini ada school ada lambang Batman padahal kalau di motor yang tadi tuh nggak ada guys tapi ini dalam memang Batman ya oke ini Oh sudah ya cuma sampai segitu aja kayaknya untuk bagian belakang enggak usah dikasih kayaknya nggak cocok bagusan di depan situ aja terus ini juga bisa kita berikan ini guys kita langsung klik apply nah jadi bagian-bagian tertentu aja jadi nggak semuanya guys untuk hanya nambahin sedikit goresan aja ya jadi biar lebih menarik tapi menurut gua sih nggak terlalu berpengaruh ya untuk penampilan karena akan kecil ya nggak terlalu kelihatan jadi ya biarin aja nggak usah terus ini ada motornya lagi motor sport yang saat ini kebuka atau yang ada saat versi ini yaitu ini motor apa ini guys bahannya depannya dua belakangnya dua kita ganti warna dulu ini motor isinya di depan kebelakang mesin semuanya gua rasanya dan speednya GG banget ini pasti kenceng banget ini motor full ya soalnya depan belakang isinya mesin semua dan yang garang warnanya warna pakir-kiranya Oke kayaknya warna tapi enggak kurang cocok warna merah Oke tapi bagusan putih sih dan disini kita pakai nya jenis motor ini dan kita bisa langsung keres kita klik aja next dan untuk settingan Tonton bisa naik bisa setting-setting aja suka hati sini dan intinya kalau teman-teman grafiknya nanti jadi misalnya pas memakai yang high gitu nge-like atau agak nge-frame Tonton fiturnya aja ke medium atau kelow gitu dan kalau kontrol biasanya kalau kera dipakai di Android kita pakainya yang tilt atau atau buton dan juga hand lebar jadi kalau yang gamepad ini nggak bisa dipakai kita guys Oke kita langsung aja ke ini guys ke gameplaynya ya kita next dan disini nah kayak gini guys yang gue maksud ada semacam pilihan lagi setiap trail nya setiap wilayahnya ya semacam modenya ya ada karir ada endless dan trail farbos ride free ride ya maksudnya ini bisa kita unlock aja gitu dan kita untuk lagi untuk setiap ini modenya jadi kita bisa mainin ini ya di one way dan two way kearah kita ke karya aja guys nah kayak gini karena kalau karir kan ada jalan ada finishnya kita klik aja play kalau yang tadi itu enggak ada biasanya semampu menarik bentar guys kayaknya gue setting dulu hingga enggak kalau yang pakai tilt ayah gua pakai buton aja guys Oke kita mulai guys Oke ya Aduh masih ada tutorialnya ya ya salah baru di download enggak gua pakai salat tangan yang ping Hi Ho Hai Hai tuh semacam ini kecepatannya lumayan ya kalau di gantanya gua berani lo guys Hai huh intinya kalau jantai gua berani nggak berani gua kalau yang tempat eh udah padahal gue baru mau nge-rem Kong relation kongre lulus ya itulah rame nggak pandai bahasa Inggris omongan bahasa Inggrisnya kegelacar Oke kita klik aja oke Oke jadi ini misi juga banyak banget guys disini untuk satu pulaunya ada berapa ya udah berapa ya ada banyaklah satu pulaunya ada banyak dan ini ada berikutnya lanjutannya berarti tadi 42 ya dan sini 43 soalnya di pulau yang kedua dan terakhir di sini nih 468 ya eh bukan deh ini 78 guys lanjut ke sini soalnya Oke jadi kayak gitu aja sih yang bisa gue jelaskan guys dan untuk versi mood saat ini yang kayak gitu dan teman-teman bisa mainkan ini secara offline ya semoga teman-teman terhibur dengan game yang saat ini gua share karena memang keren banget sih dan apalagi di sini ya bisa kita mainin dengan motor-motor sport yang kita impikan ya karena gue juga belum bisa membelinya bis mahal banget Oke terima kasih sudah menonton sampai habis jangan lupa untuk klik like subscribe dan klik angka lonceng sebelahnya supaya tonton tidak ketinggalan update-an video-video berikutnya guys see you next time in the next video bye-bye salam jagoan sub indo by broth3rmax